Intro Dalam rangka meningkatkan kapasitas teknologi petani dan penyuluh, BB Pengkajian Balik Bangtan, BPTP Lampung, berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat melaksanakan kegiatan BIMTEK atau bimbingan teknik, perkebunan, dan peternakan di Provinsi Lampung. BIMTEK dilaksanakan di dua kabupaten berbeda, yakni Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 23 Maret dan Kabupaten Tanggamus pada 24 Maret. Hadir pada kedua rangkaian BIMTEK Lampung, Koordinator KSP HP BBP 2TP, Dr. Sigit Handoko, Subkoordinator Kerjasama BBP 2TP, Dani Medionovianto, SPT. BIMTEK Bunak di Kabupaten Tulang Bawang Barat, BIMTEK Kabupaten Tulang Bawang Barat atau TBB terrealisasi berkat kolaborasi serasi bersama pemerintah daerah Kabupaten TBB. Dilaksanakan di penginapan asri Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah pada selasa 23 Maret. Dan dihadiri Kepala BPTP Lampung, Dr. Dr. Andes Jekvi Hendra, MSI. Dalam arahannya, Jekvi menekankan agar peserta dalam memanfaatkan kesempatan BIMTEK ini sebaik mungkin. Dan berharap, BIMTEK seperti ini dapat berkelanjutan. Turut hadir Kepala Dinas Pertanian Bapak Insinyur Samsul Komar MM dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bapak Nazarudin, dan Tim BPTP Lampung. Jumlah peserta sebanyak 100 orang peserta, yang terdiri dari penyuluh, petani, dan peternak yang merupakan petani binaan Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pada BIMTEK tersebut, para peserta diperkaya pengetahuan dan wawasannya terkait tiga materi utama, yakni bioindustri tepung mokaf oleh Dr. Insinyur Robert Asnawi, MSI, teknik penyadapan dan penanganan pasca panen karet oleh Eka Miftahul Janah, MSI, dan pengolahan silase untuk pakan ternak oleh Dayat Hermawan SP, MSI, BIMTEK Bunak di Kabupaten Tanggamus. BIMTEK Perkebunan dan Peternakan Hari Kedua merupakan kerja sama Balit Bangtan bersama Pemda Kabupaten Tanggamus. Dilaksanakan di Pekon Wai, Harong, Kecamatan Air Naningan, dihadiri sebanyak 66 orang peserta yang terdiri atas petani dan penyuluh pertanian dari beberapa wilayah di Kabupaten Tanggamus. Turut hadir dalam acara, Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, Harry Agus Tetiawan Esos, Komisi 3 DPRD Tanggamus, Hilman SH, Camat Air Naningan, Royen Syah, Subkoordinator KSPP BPTP Lampung, Afi Irawati SP, dan Perwakilan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanggamus, sejumlah peneliti, penyuluh, dan teknisi lit kayasa dari BPTP Lampung. Materi bimbingan teknik hari kedua yang disampaikan ke peserta berfokus pada komoditas perkebunan khususnya pada lada dan kopi. Narasumber yang dihadirkan adalah Dr. Anda Dewi Rumbaina dan Insinyur R.R. Ernawati MTA. Keduanya merupakan peneliti ahli utama dari BPTP Lampung. Untuk materi peternakan, yakni pembuatan silase untuk ternak ruminansia, dihadirkan Widya Iswara BBPKH, Cina Gara, Dayat Hermawan, dan SPT MSI. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan selama pelaksanaan BIMTEK, animo peserta tercermin sejak awal hingga akhir acara. Terima kasih telah menonton!